Terima kasih. Sampai hari yang lalu sampai dengan hari ini kita sudah mendapatkan beberapa kemajuan, kita sudah berhasil ketemu dengan semua unsur pengamanan yang terkait, baik dari unsur kepolisian plus BRIMOB, kemudian kita juga ketemu dengan unsur-unsur dari jajaran pengendali lapangan, dan juga dari unsur-unsur TNI, ada unsur dari Sipur 5, ada dari unsur Kodim 0818, kemudian didukung oleh unsur dari POM dan yang terkait, serta beberapa kelengkapan lain yang berkaitan dengan keamanan. Berikutnya juga kita sudah berhasil untuk mendapatkan beberapa masukan, baik dari unsur PANPEL, pelaksana yang ada di lapangan, unsur dari Steward, dari Security Officer, Dan hari ini tadi kami bersama dengan tim sempat melihat ke Stadion Kanjuruan. Dari beberapa yang kita lihat ini, kita sudah mendapatkan beberapa informasi sebagai penguatan dan ini akan kita jadikan sebagai masukan nanti pada saat kita setelah olah di Jakarta. Ini juga masih akan berlangsung nanti, di samping kemarin sudah ketemu dari beberapa perwakilan Arimania yang mereka juga bagaimana merasakan langsung di Kanjuruan, sehingga harapannya nanti akan mendapatkan masukan-masukan yang komprehensif dari semua unsur. Baik masyarakat kita yang di Malang, khususnya para penonton, kemudian para petugas yang langsung di lapangan, dan fasilitas prasarana yang digunakan, dan beberapa aturan dipenuhi atau tidaknya, itu sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan waktu-waktu yang terakhir-terakhir ini kita ada di Malang, berharap semakin komprehensif informasi yang kita peroleh, dan akan kita olah nanti di Jakarta sebagai bahan untuk penyusunan laporan. Beberapa tim, karena kita bagi beberapa tim, kita sudah sempat mendapatkan data-data yang sudah meninggal, dan juga kita sudah menemui beberapa korban yang masih hidup, tapi ya tidak begitu banyak, karena memang ini pun jumlahnya cukup banyak. Itu sudah kita temui, dan ada beberapa memang yang harus kemudian kita himpun sebagai masukan. Baru kemarin, karena saya tidak harap ada waktu kita untuk ngobrol-ngobrol, gitu. Lihat tulisan sekarang dengan masalahnya, kemudian masuk, di klub. Sini, mas. Lihat sini. Sini, mas. Lihat sini. Pintu TV kejadian, khususnya di pintu 13, wah mengerikan sekali. Jadi ya, situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terhinjak, karena efek dari gas air mata. Nah, jadi miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa, terekam sekali di CCTV. Kesimpulannya sementara, bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Mungkin kalau itu medium atau low risk, masih bisa. Jadi akhirnya, artinya untuk high risk match, kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret, misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Jadi sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, tapi itu tidak memadai. Kemudian tidak ada pintu darurat. Jadi mungkin ke depan perbaikannya adalah merubah struktur pintu itu. Kemudian juga mempertimbangkan aspek akses. Seperti yang anak tangga. Anak tangga ini kalau secara normatif di dalam safety discipline, ketinggian 18 cm, lebar tapak 30 cm. Ini tadi antara lebar tapak dengan ketinggian sama, rata-rata mendekati 30 cm. Jadi intinya gini, kalau dengan ketinggian normal tadi, tinggi 18, lebar tapak 30, ini kita berlari turun, berlari naik, itu tidak ada kemungkinan jatuh. Kemudian lebar. Lebar dari anak tangga ini juga tidak terlalu ideal untuk kondisi crowd, karena harus ada railing. Railing untuk pegangan. Nah, railingnya juga sangat tidak terawat. Dengan stampede desakan yang luar biasa, akhirnya railingnya patah. Dan itu juga termasuk yang melukai korban. Sementara itu kalau dari sisi infrastruktur. Kemudian tim hari ini juga menemui korban, melihat korban, bahkan sempat menyaksikan perubahan fenomena trauma lukanya, dari menghitam, kemudian memerah, dan menurut dokter, itu recovery-nya paling cepat adalah satu bulan. Jadi efek dari zat yang terkandung di gas air mata ini sangat luar biasa. Ini juga patut dipertimbangkan untuk crowd control di masa depan. Kemudian juga tadi bicara dengan beberapa pihak, termasuk tim steward yang sudah bertugas kemarin, dan juga melakukan penyelamatan pada akhirnya. Termasuk unsur TNI dalam hal ini Kodim. Tadi diterima Kasidim. Dan beliau menjelaskan, berserta pasukan yang di BKO-kan saat itu, apa yang mereka lakukan, termasuk yang kami dapati di CCTV, maupun fakta-fakta, bahwa evakuasi korban itu dilakukan oleh tim steward dan tim TNI dalam hal ini Kodim, sampai dengan pukul 3 pagi. Tapi ranah saya lebih kepada safety infrastructure. Jadi itu tadi, sekali lagi, perlu perbaikan ke depan untuk pertandingan yang high risk match. Sementara itu mungkin bisa disampaikan.